Intro Salam sejahtera bagi kita semua Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Marilah kita belajar kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Ndalah kebaikan hatimu Diketahui semua orang Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bahwa inilah perintah yang Tuhan ajarkan kepada kita Berkaitan dengan kehidupan saudara Maupun kehidupan saya secara rohani maupun secara jasmani Mari kita tunjukkan kehidupan kita Yang terbaik kepada semua orang Maka apa yang dikatakan dalam kita Pilih di pasal yang keempat Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima Berkata kepada kita Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan bersuka citalah Hendalah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekatkan Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Melalui surat Paulus Yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi Apa yang dikatakan dalam kebenaran Jerman Tuhan ini Dalam ayat yang kelima bagian akhir Berkata Tuhan sudah dekat Maka nasihatnya ketika situasi dan kondisi Dan dikatakan Tuhan sudah dekat Dalam beberapa arti yang saya baca Berkaitan dengan Tuhan sudah dekat Menjelaskan kehidupan orang berdosa Kemudian diselamatkan oleh karena imannya Dan kita harus menunjukkan kehidupan yang baik Kemudian yang kedua Apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini Tuhan sudah dekat Berarti berkaitan dengan masa akhir kehidupan Umat manusia maupun masa akhir Kehidupan dunia ini Baga apa yang dikatakan oleh Jerman Tuhan Supaya Saudara dan saya menunjukkan kebaikan kita Kepada semua orang Kita tahu saudara sekalian Ketika kita menunjukkan iman kristian Tunjukkanlah kebaikanmu Tunjukkanlah kasihmu Tunjukkanlah sukacitamu dan kebahagiaanmu Oleh karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus Sehingga ketika orang melihat kebaikan anda Melihat sukacita anda Melihat kebahagiaan anda Dan melihat kedamaian yang ada dalam hidup saudara Orang lain akan merasakan Berkaitan dengan pola kehidupan kita Sebagai orang yang sudah dipilih Orang-orang yang sudah diselamatkan Dan saudara beserta dengan saya Dipercayai oleh Tuhan Untuk menjadi saksi yang baik Di tengah-tengah masyarakat Di tengah-tengah lingkungan kita Yang notabene Beraneka ragam keyakinan Beraneka ragam suku Beraneka ragam budaya Tetapi jadilah saksi yang baik Di tengah-tengah mereka Supaya mereka melihat Kristus Melalui kehidupan kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas kebenaran firmanmu ini Yarlah firmanmu ini Termetraikan Di dalam lubu hati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin